Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kembali terjadi. Seorang suami berinisial RTG menganiaya istrinya berinisial A dengan setrika panas di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan tangannya. Dikutip dari tribunyusultra.com pada Jumat 11 Maret 2022, menurut pengakuan korban peristiwa itu terjadi di rumahnya sendiri. Insiden ini bermula saat korban sedang menyetrika pakaian, lalu datang suaminya dan hendak bertanya kepada korban. Namun, tiba-tiba pelaku mengambil setrika hingga melukai wajah dan tangan korban. Korban mengaku suaminya melakukan itu sebanyak 4 kali di tubuhnya. Setelah itu korban langsung melarikan diri yang melaporkan suaminya ke Polres Konawe pada Jumat 11 Maret 2022 pagi. Yang melaporkan suaminya ke Polres Konawe pada Jumat 11 Maret 2022. Tak berselang lama, petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kini pelaku ditahan di Polsek Puryala. Disebutkan korban suaminya bekerja sebagai karyawan di PT Obsidian Standlist Tel atau OSS sebagai operator. Korban menuturkan penganiayaan ini bukan pertama kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!